Dua tahun sudah Prabowo menunggu Megawati. Hal itu disampaikan adik Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyohadi Kusubo. Prabowo bahkan sudah meminta waktu untuk bisa bertemu dengan presiden kelima RI itu. Tapi hingga kini, pertemuan itu masih sebatas wacana. Wacana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih terus bergulir dan semakin menguat untuk terwujud. Apalagi Prabowo sudah secara terbuka menyatakan harapannya untuk bisa bertemu Megawati bisa terlaksana sebelum pelantikan dirinya sebagai presiden tanggal 20 Oktober. Pertemuan dengan Bu Megawati? Insya Allah. Sebelum pelantikan apa ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Besarnya keinginan Prabowo untuk bisa bertemu dengan Megawati juga diungkapkan sang adik Hasim Joyohadi Kusumo. Menurut Hasim, Prabowo yang sudah menunggu Megawati 2 tahun juga sudah meminta waktu presiden kelima itu untuk bisa bertemu. Rencana pertemuan Bu Megawati dan Pak Prabowo kira-kira akan Pak? Ya Pak, Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Sudah menunggu 2 tahun? Artinya akan menyambut baik membuka pintu Pak untuk bergabung? Iya dong. Oke baik, siap. Yang meminta waktu kan Pak Prabowo yang minta Pak. Siap, siap. Kira-kira waktunya kapan Pak? Tanya Ibu Megawati. Bukan tanpa alasan, pertemuan dengan Megawati sangat diharapkan Prabowo. Menurut pengamat, secara hitung-hitungan politik, Prabowo lebih besar kepentingannya untuk bisa merangkul PDIP. Jam terbang PDIP sebagai oposisi di era presiden SBY menjadikan PDIP memiliki posisi tawar yang kuat di pemerintahan Prabowo. Dalam kalkulasi politik, sebetulnya pihak Pak Prabowo sendiri memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk merangkul PDIP perjuangan. Karena kemudian dengan performa PDIP perjuangan sebelum 2014 itu kuat sebagai oposisi, tentu akan membuat persoalan problem politik apabila kemudian Prabowo sendiri membiarkan PDIP perjuangan sebagai kuatan oposisi. Nah ini kemudian jadi komplikasi. Namun demikian, kalau misalnya dalam proses pertemuan politik yang muncul, itu kemudian yang terjadi adalah PDIP perjuangan misalnya membangun konsesi dengan Prabowo. Itu juga akan memunculkan kompleksitas baru. Karena kalau kita melihat, PDIP perjuangan dan terutama Bumega sendiri memiliki problem politik dengan Pak Jokowi, dengan barisan politik Pak Jokowi. Nah, kalau itu yang terjadi maka akan memunculkan ketegangan-ketegangan di dalam koalisi-koalisi yang terbentuk di dalam istana itu sendiri. Lebih dari sebulan sudah, wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat. Jawaban-jawaban optimis pun kerap diucapkan kedua partai. Mulai dari menu makanan yang sudah dipilihkan, hingga menu nasi goreng yang akan kembali dihidangkan Megawati untuk Prabowo. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu saja. Waktu itu, Ibu Megawati yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tim Liputan, Kompas TV Apa yang membuat pertemuan antara Prabowo dan Megawati belum juga terwujud? Apa yang sangat diharapkan Gerindra dari pertemuan itu? Benarkah Prabowo sangat membutuhkan PDI perjuangan untuk kestabilan pemerintahnya kelak? Kita akan bahas hal ini bersama Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yudha. Hai Mas Hanta, apa kabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih, sudah bergabung bersama KB. Terima kasih, sama-sama. Banyak kode yang muncul tapi publik masih belum menangkap nih pertemuannya. Tanggal berapa bakal terjadi antara Prabowo dan Megawati? Jadi menurut Anda ini bakal kejadian atau enggak nih pertemuannya? Saya melihat potensinya masih 50-50 ya. Karena perkembangannya kita harus lihat begini rumusnya. Semakin sedikit masa kekuasaan Presiden Jokowi, maka peluangnya semakin besar pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Jadi rumusnya begitu. Sekarang tinggal 16 hari Presiden akan berganti, maka semakin mendekati itu maka semakin besar peluangnya. Apalagi kalau Presiden sudah berganti, maka peluangnya mungkin naik. Tidak VV50 lagi. Mungkin sudah semakin besar peluangnya. Saya melihat memang potensi pertemuan cukup besar. Tapi ada di mana tiga kekuatan politik ini yang masih ada semacam apa ya, menjaga hubungan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, saya kira kita tidak, bukan melihat dari sisi teknisnya saja. Tapi ada hal strategis yang perlu dibaca. Pertemuannya kalau sekedar teknis di mana tempatnya, kapannya, dan seterusnya itu mungkin tidak terlalu sulit bagi pertemuan dari dua tokoh ini. Cara normatif kita akan mengatakan pertemuan keduanya adalah rangka mengirim pesan persatuan, harmoni, kerukunan, karena dua tokoh bangsa. Tapi nilai strategisnya, atau ada subtansi yang saya baca adalah, ini semacam balance of power. Semacam perhimbangan kekuasaan yang dibutuhkan oleh Prabowo ketika nanti menjabat jadi presiden dalam relasi kekuasaannya atau relasi kuasa dengan Jokowi. Nah kita tahu dong, orang ini kan bersahabat, tetapi ada potensi-potensi dinamika politik. Maka kehadiran, maka pertanyaan prolog dari Kompas tadi, satu sisi memang membutuhkan Ibu Megawati untuk mengimbangi, tanda petik kekuasaan dan pengaruh Pak Jokowi setelah nanti Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi di saat Pak Prabowo berkuasa. Nah titik inilah saya kira dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk lebih hati-hati. Jadi harus menjaga perasaan Pak Jokowi, tentu secara normatif pasti Pak Jokowi juga mendukung, satu sisi. Yang kedua juga harus menjaga stabilitas Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang sudah terbentuk. Kita harus menjaga soliditasnya, yang sudah ada terbentuk, yang sudah sangat besar sekali Kuali Sina. Dan yang ketiga, pertemuan ini saya kira bisa, ada potensi untuk mengubah pergeseran peta politik. Meskipun saya melihat tidak terlalu signifikan, apakah betul perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak. Saya melihat akan ada titik tengah nanti, posisi perjuangan di dalam pemerintahan. Apakah, karena kan selama ini kita dengar, semangatnya adalah untuk persatuan, untuk kesejukan setelah Pilpres begitu. Apakah bentuk kesatuan itu dengan direalisasikan dalam bentuk PDI Perjuangan masuk ke pemerintahnya Prabowo? Bentuk kesatuan dan kerukunan itu tidak harus dalam pemerintahan. Itu memang betul. Kalau keduanya bergabung, PDI Perjuangan bergabung, kemudian PKS juga kemudian bergabung, itu menjadi kabar baik bagi keduanya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada simbiosis politik mutualisme yang akan terbentuk. Apa yang dibutuhkan keuntungan politik bagi Pak Prabowo, sebagai Presiden nanti menjabat? Satu, pasti Pak Prabowo ingin berkuasa dalam bentuk menjalankan pemerintahnya lebih aman, butuh keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas yang tinggi. Karena kita tahu tadi ya, sudah disampaikan di Kompas tadi, bahwa Ibu Mega atau PDI Perjuangan ini memiliki jam terbang tinggi, kepiawayan yang tinggi, tidak perlu diragukan kemampuannya dia beroposisi. Dan itu diantisipasi oleh Pak Prabowo, kalau kemudian jangan sampai manuver PDI Perjuangan ini membuat ia terserimpung secara politik, sehingga diperlukan untuk mengajak PDI Perjuangan di dalam pemerintahan. Jadi semakin sudah gemuk, gemuanya luar biasa, kalau gabung lagi dengan PDI Perjuangan semakin besar lagi. Itu dari PDI Perjuangannya. Dari sisi, eh sorry, dari sisi Pak Prabowo, dari sisi PDI Perjuangan, ya kita tahu kalau orang masuk dalam pemerintahan, kalau Pak Prabowo dapat kekuasaan, pasti ada petik baru terpolitik. Apa yang didapatkan? Bisa jadi, saya melihat kemarin komprominya sudah terlihat ketika Ketua DPR masih Mbak Puan, tidak ada revisi Undang-Undang MD3, kemudian tidak kemungkinan apakah pertanyaannya akan masuk Menteri PDI Perjuangan? Belum tentu, saya melihat memang bisa jadi adalah dititipkan nama-nama non-partai politik, titipan PDI Perjuangan. Bisa jadi itu yang menjadi semacam deal politiknya. Jadi tidak melulu kader PDI Perjuangan yang masuk, tapi bisa toko yang dimasukkan di sana. Dan satu lagi, bisa jadi juga semacam apa ya, tidak harus PDI Perjuangan. Partai ketika masuk dalam pemerintahan, tidak harus mendapatkan kuih kekuasaan. Tapi bisa motif lain, misalnya soal ekonomi politik, legal protection, dan lain sebagainya. Nah, di titip ini, saya membaca begini, kemungkinannya PDI Perjuangan akan menjadi, di luar, dugaan saya sementara, berada di luar pemerintahan, tetapi akan menjadi teman yang baik bagi Prabowo ketika berkuasa. Dan kalau pertemuan itu terjadi, kemungkinan itu masih akan tetap terbuka ya, Mas Yaak? Masih terbuka. Bisa jadi akan menjadi oposisi seolah-olah, diharapkan oleh kekuasaan. Nah, yang dirugikan siapa? Kalau ternyata PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan, yang dirugikan kita, demokrasi Indonesia dan rakyat Indonesia, kita butuh oposisi yang kuat. Itu yang saya kira yang harus kita jaga. Tapi bahwa pertemuan ini adalah merangka untuk mengirim pesan persatuan, itu bagus, positif. Apapun alasan. Oke. Mas Hanta Yuga, terima kasih banyak sudah berbagi persatuan bersama kami. Sehat selalu ya, Mas. Selamat sore. Selamat sangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.